hai 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 baik-baikutan bahwa sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Selamat pagi dan selamat sejahtera sekalian semua saya dikasih waktu sama 10 menit tapi tadi waktu mau naik panggung di ingatkan semoga tariknya naik padahal pada saat saya hadir tadi saya pas mengikuti Hai kapal dari narasumber yang pertama bahwa ternyata jenaikan tarik buka saya bisa berdampak pada harga hasil tembakau tetapi nampaknya kemiskinan juga naik Hai jadi tarik buka naik harga naik kemiskinan juga naik terus saya menyebabkan tuh kalau gitu jangan-jangan tarik bukannya nggak perlu naik ini biar nggak perlu tambah naik itu tentu saja kesimpulan yang terburu-buru tetapi ini kontraktif dengan apa namanya yang Pak tadi saya lihat pertama dengan yang dipesankan oleh Pak moderator terima kasih Pak moderator ibu-ibu dan pembawa sekalian ini saya mewakili Pak Wakil Menteri Pohon yang kebetulan sedang sibuk terkait dengan kalau beliau lebih mantu lebih mantu tidak bisa hadir dan saya mewahli ini saya adalah kepala pembawa wilayah yang apa namanya yang merupakan produsen rokok terbesar di Indonesia jadi Jawa Timur ini produsen rokok terbesar di Indonesia jadi konser kami atau tugas dan fungsi kami memang terkait dengan masalah keropoan ini nah ibu bapak sekalian yang mau saya sampaikan disini saya tidak dalam posisi untuk mempertentangkan saya yakin sebaiknya besar dari dari peserta di ruang ini adalah peserta yang paham betul bagaimana pengaruh kembang kepada kesehatan ibu bapak sekalian adalah kalau boleh saya sebutkan sebagai kelompok yang anti-kelompok tetapi saya diadak juga atau kemenirian kebuangan itu berdiri di tengah-tengah terkait dengan kelompok yang anti-kelompok yang pro dengan persoalan kebapak ini ya jadi membicarakan hal-hal yang baik yang hati dengan kelompok kebapak itu kami lakukan setiap saat kami akan terutama pada saat mengeluarkan jalan tarif tugas setiap tahun jadi ibu bapak perlu tahu bahwa hampir setiap tahun hampir setiap tahun tarif tukar rokok itu selalu naik tetapi tarif tukar rokok di Indonesia ibu bapak sekalian ini tidak sesetengah dibanding negara memang ibu bapak tahu kalau di Jawa Timur ini misalnya pagi rokok itu dari yang ukurannya besar yang produksi per menitnya bisa 7.000 batang tetapi ada juga yang produksinya per orang 2.500 batang per hari jadi kalau mesin ini bisa memproduksi sekitar 7.000 batang ada yang bilang sampai 10.000 per menit tetapi pada saat kita melinting itu ada yang produksinya dalam sehari setiap orang berada sekitar 500 dan rokok macamnya banyak di bawah sekalian rokok itu bukan hanya kereta musim yang mungkin bapak ibu kalau suka ke supermarket sering lihat tetapi sampai tembako yang bentuknya lintingan dengan cara yang terdapat dengan rokok robot misalnya itu masih ada bahkan yang dilinting sendiri itu juga ada dan itulah yang menyebabkan sehingga kebijakan tarif tukar itu layarnya banyak ragamnya banyak kompleksitasnya banyak ibu bapak juga perlu tahu bahwa yang konsen terhadap hasil tembako banyak bahkan kalau pernah ingat sekarang masih dalam pembahasan isu terkait dengan akan keluarnya rencana udang-udang pengendalian tembako jadi undang-undang yang khusus terkait dengan hasil tembako itu bahkan ada pesan supaya rokok, sigaret itu dijadikan sebagai produk budaya produk ya semacam produk budaya ada statement yang menyatakan jadi saking saking kompleksnya persoalan-persoalan hasil tembako yang ada di negara kita ini baik ke slide yang pertama dulu jadi ibu bapak sekalian tadi juga saya perhatikan bahwa disebutkan pemerintah setiap tahun menaikkan tarif tukar itu tujuannya adalah untuk penerimaan ibu bapak sekalian pesan di undang-undang tukar itu jelas bahwa motif utama dari pengendalian tukar itu bukan penerimaan motif primernya itu adalah pengendalian jadi sebenarnya semangat yang ada di undang-undang tukar tesis yang dipakai untuk mengenai undang-undang tukar itu adalah tesis persoalan kesehatan ini perlu dikendalikan konstruksinya, perlu dikatasi penggunaannya, sehingga perlu diawasi peredaran caranya dengan apa? dengan mengenai tarif tukar nah itu sebenarnya betul-betul eksplisit ada di undang-undang ibu bapak sekalian itulah sebabnya sebenarnya yang ada di undang-undang tukar itu senaja atau selaras dengan prinsip-prinsip ibu bapak sekalian yang bergerak di bidang kesehatan jadi ini eksplisit di undang-undang tukar lanjut nah kemudian apa saja pertimbangannya? jadi nomor satu pertimbangannya adalah pengendalian konsumsi kami mengelola, kami membuat kebijakan terkait dengan juga ini tidak hanya berdasarkan satu pertimbangan aspek saja tidak hanya satu sudut pandang saja yang kita pertimbangkan pengendalian konsumsi jelas itu pertimbangan yang paling penting kemudian yang kedua adalah optimalisasi penerimaan negara saya akan ceritakan bagaimana penerimaan negara ini dikelola dengan kesehatan bahwa kemudian juga masalah ketenaga kerjaan kenapa pemerintah misalnya menggunakan tarif tukar yang relatif tinggi kepada produk-produk dari mesin tetapi relatif rendah kepada produk-produk yang ukuran perbatangnya ukuran gram atau bangkok perbatangnya bisa jadi lebih banyak tapi tarif tukarnya lebih rendah jadi ibu bapak sekali perhatikan rokok yang sekarang yang bentuknya slim misalnya yang kecil yang mungkin hanya 0,6 gram perbatang itu tarif tukarnya jauh lebih tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rokok yang dilinting yang mungkin satu patangnya sekitar 2 gram satu patangnya hampir 2 gram karena diproduksi dengan menggunakan tangan sehingga tarif tukarnya jauh lebih rendah apa itu pertimbangannya masalah ketenaga kerjaan kemudian yang terbuka adalah masalah peredaran rokok ilegal nah ibu bapak sekali peredaran rokok ilegal ini isu yang betul-betul menjadi perhatian utama kami terutama di tahun 2018 ini kami berusaha untuk memberdayakan semua sumber daya yang diada di instasi pemerintah bukan hanya peredaran utama, EMCA, kemudian masyarakat, juga mahasiswa jadi ibu bapak sekalian di Jawa Timur ini rokok ilegal, produsen rokok ilegal banyak banyak di mana di Jawa Timur rokoknya beredarnya di mana, bukan hanya di Jawa Timur tetapi ada di Sulawesi Selatan ada di Kalimantan-Kalimantan Selatan ada di Rio, ada di Batak ada di semua tempat di Indonesia produsen paling banyak di mana, di Jawa Timur dan peredaran rokok ilegal paling banyak di daerah produsen adalah di Madura nah ini contoh-contoh konkret yang kita harus tahu jadi nggak ada gunanya misalnya kita kelarang-larang supaya tidak merokok tapi secara ilegal peredaran masih banyak tidak ada gunanya pemerintah menaikkan tarif yang setinggi baginya tetapi ternyata peredaran yang ilegal masih banyak nah itulah sebabnya isu ini, isu yang juga penting isu yang harus dikelola bersama-sama pada berbagai kesempatan misalnya di Madura saya kurang tahu apakah di luar ini ada apa namanya dari mahasiswa dari Madura barangkali dari Universitas Trunojoyo Madura Universitas Kiraraja barangkali saya berusaha untuk merangkul mereka sebenarnya supaya tempat-tempat yang bagi ibu bapak rokok nggak bagus bagi ibu bapak sebaikan free rokok tapi kami yang utama adalah perang ibu rokok yang ilegal jadi bukan kami menyarankan rokoklah tapi yang penting ilegal tapi yang penting sekarang yang ilegal ini sudah berbayang itu yang kita prioritaskan dulu tapi kalau kembali kepada undang-undang sekali lagi motif utama dari pengenangan tarif cukai adalah melalui harga yang harus tinggi diintervensi melalui tarif cukai itu tadi tapi sekali lagi tidak ada gunanya juga tapi yang ilegal makin banyak nah itulah ibu bapak sekalian ini menjadi program nasional kami tahun 2016 rokok ilegal setelah kita survei angkanya hampir mencapai 12% jadi itu angka yang spektakuler ibu bapak kalau melihat rokok produksi rokok nasional itu sekitar 340 miliar bapak setelah kita survei hampir 12% itu ternyata rokok ilegal ilegal itu artinya apa? dia tidak bayar rokok tidak bayar pajak tidak bayar pajak rokok dan otomatis pasti harganya sangat kurang jadi kalau rokok yang bayar pajak bayar UK bayar BPN itu harganya sekitar 20 ribu barangkali 15-20 ribu ya kalau rokok-rokok yang tidak bayar itu tidak bayar pajak dan cukai itu artinya bisa 5 ribu, 4 ribu, 6 ribu artinya apa? itu terlalu mudah dijangkau oleh masyarakat dan itulah concern kami di Madura dengan secara kompleksitasnya ini sekarang untuk saya pesan sponsor saya betul-betul berharap nanti teman-teman dari masyarakat kita raku supaya bisa bergabung dengan kami ada sesuatu yang unik di daerah sana misalnya masyarakat sendiri tidak merasa atau tidak risau dengan persoalan-persoalan rokok jadi mereka betul-betul tidak menganggap sesuatu itu sesuatu yang mengganggu nah itulah sebabnya kita seolah-olah resistensinya perlebihan luar biasa di sana pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan operasi pekeratan rokok ilegal nah dengan mahasiswa karena saya lihat beberapa tanda misalnya ada beberapa tanda kegiatan mahasiswa kakai saya sendiri ingin untuk bergabung mengajak memberikan pembekalan bagaimana penanggali rokok ilegal yang semakin hari makin mengawatirkan ibu bapak sekalian 2 minggu yang lalu tadi baru saja memusnahkan 5,9 juta batang rokok itu operasi belum sampai 3 bulan akhir tahun yang lalu kita operasi sampai penutupan hampir 2 juta batang rokok itu baru di Jawa Timur saja lalu digabungkan seluruh Indonesia luar biasa jauh nah oleh karena itu ibu bapak sekalian persoalan tarik jukai ini naik penting karena harganya harus naik harga rokok harus naik tetapi gak ada gunanya tarik jukai ini dinaikkan tetapi tidak mempengaruhi atau tidak bisa mendorong harga rokok di pasar kenapa? karena peredaran rokok ilegal kita semua itu tidak tahu tidak mau itu terjadi nah tahun 2018 ibu bapak sekalian lanjut tahun 2018 ini adalah salah satu kebijakan pemerintah di bidang tarik jukai yang pertimbangannya 4 hal tadi ya dari pengendalian korumusi optimalisasi penerimaan tenaga kerja dan peredaran rokok nasional jadi pokok-pokok kebijakan tarik jukai 2018 ini ada banyak hal yang pertama adalah kenaikan tarif jukai setempat 2018 dengan mempertimbangkan pakiler yang tadi saya sampaikan kemudian yang kedua adalah simplifikasi struktur tarik kemudian pengaturan produk hasil tempat keolahan kemudian yang keempat pengaturan harga transaksi pasar nah saya akan bergerak dari nomor 2 dari nomor 1 nomor 2 dengan simplifikasi struktur tarik nah ibu bapak sekalian ini agak rumit ibu bapak sekalian ini terlalu teknis ini terlalu teknis tetapi yang perlu saya sampaikan banyak ide yang menyarankan atau merekomendasi kepada kami tarik rokok itu jangan terlalu rumit jangan terlalu banyak ada yang tarik rokoknya sampai 500 sekian rupiah per batang ada yang tarik jukainnya hanya 100 rupiah per batang kita lihat sekarang coba tabel ya tabel nah ini maaf agak agak murah barangkali tetapi tarik jukain ibu bapak sekalian ada yang 590 rupiah per batang tetapi yang paling murah yang kretek tangan tadi itu jukainnya 100 rupiah per batang nah arahnya pengennya idealnya tarik jukainnya satu saja kalau 590 rupiah per batang semuanya harus sama tanpa lihat apakah dibuat oleh tangan atau dibuat oleh musim banyak suara-suara yang seperti itu tetapi ibu bapak sekalian bagaimanapun karena pertimbangan panggilan tersebut pemerintah tidak cenderung untuk membuat tarik jukain itu hanya single hanya tunggal kita harus membedakan masalah ketenangan kerjaan masalah penerimaan dan masalah apa namanya peredaran rupiah kekal tadi kemudian banyak lagi ke selanjutnya kemudian isu yang berikutnya adalah pengaturan produk hasil tembako hasil kompulat tembako lainnya ini isu baru ibu bapak sekalian jadi sekarang banyak sekali diripati varian dari hasil tembako sekarang ada PAPE namanya ya rokok yang isap oleh anak-anak muda dengan gaya yang dalam benahnya ini lebih lebih sehat kemudian titik yang terlalu dengan peninggungan tapi sebenarnya di dalamnya tembako juga termasuk molases nah selama ini itu belum tertangani jadi ibu bapak sekalian kalau pernah lihat orang menggunakan mengisap tapi tidak dengan hampi tidak dengan menyulurkan hampi sama sekali itu kan sekarang lagi tren termasuk di Surabaya Bandung dan Surabaya nah ini ternyata setelah kita teliti itu juga merupakan salah satu kelompok pengolah tembako beberapa waktu yang silap banyak orang yang melawan karena mereka beranggapan itu bukan kelompok tembako itu bukan sintesan dari tembako ada nikotinnya iya tapi itu bukan dari sintesan tembako padahal undang-undang kita menyebutkan yang bisa dikenai tarif sampai hanya yang hasil kelompok tembako tetapi kami teliti ternyata hampir 90% dari papel tersebut itu hasil sebesar tembako nah oleh karena itu di 2018 ini udah-udah bulan Juli itu bagian dari intensifikasi cukai itu akan kita kenakan juga termasuk polases ya kemudian harga transaksi pasar yang terakhir yang keempat itu bapak sekalian pengaturan harga transaksi pasar ada produk-produk tembako ada pengusaha-pengusaha rokok meskipun tarif dukanya tinggi meskipun harga yang tertuang di dalam bandrol atau kita juga itu sebutlah misalnya Rp18.000 tetapi banyak pengusaha yang menjual di bawah harga yang terakhir di dalam bandrol ini tentu saja bukan persoalan penerimaan lagi kalau persoalan penerimaan kita gak betuling karena yang pentingnya bayar juga sesuai dengan tarif yang dikenakan tetapi ini masalah kemudahan pencapaian harga apa namanya jangan sampai harganya terlalu kurang karena kalau kami melihat semata-mata pertimbangan yang penting wajiban juga sudah dipenuhi yang penting wajiban pajaknya sudah dipenuhi itu mungkin orang akan tidak terlalu konsen soal tersebut tetapi ibu bapak sekalian gejala beberapa puluh meskipun dia bayar juga lebih tinggi bayar pajak lebih tinggi bukan yang lebih tinggi sesuai dengan tarifnya harga yang tertua di kedua sesuai tetapi banyak ternyata sekarang rokok-rokok yang berbeda di masyarakat ini pun kita atur di 2018 jadi akan itu kita panggol kita ingatkan dan kita putuskan apabila itu terjadi maka ada profil pengusaha rokok tersebut kita upgrade ini beberapa kebijakan tarif juga di 2018 di bubapak sekalian kemudian ini maksudnya tinggal beberapa saat lanjut nah dampak ini mungkin slide yang berakhir berjaya kebapak sekalian dampak kebijakan tarif itu kan setempat memang sekali lagi terkait dengan penerimaan tadi di dari BPDJ sudah menyampaikan saya hitung dampak berubat karena jantung apalagi tadi tunggu di stroke kemudian ada empat tadi saya cakap jantung stroke ginjal itu saya hitung sekitar 35 triliun tadi yang khusus itu 35 triliun tetapi ibu bapak sekalian saya tidak ini masalah kesehatan itu kan bukan hanya soal 2 rupiah ini soal kualitas hidup jadi kami setuju ini soal kualitas hidup dan itu yang utama dan ini sudah menggunakan 35 triliun hidung-hidung itu hanya untuk pengobatan pengobatan gagal ginjal stroke dan lain-lain tadi tetapi ibu bapak sekalian apa namanya ini kan bukan hanya soal rupiah hanya sekali lagi ini soal bagaimana tidak bahagianya orang yang menerita stroke dan gagal ginjal tersebut nah disini saya sekali lagi tidak dalam posisi memperlukan tetapi dari penerimaan jukai ibu bapak sekalian terkait tentang jukai angkanya adalah sekitar 100 pencapaiannya sekitar 148 estimasi kami 148,23 triliun ini di 2018 ini belum termasuk di dalamnya nanti pacat rokok PPN hasil tembako dan ya pacat rokok dan PPN hasil tembako kemudian konsumsi ibu bapak sekalian konsumsi itu sebenarnya sudah mengalami penemuan ya jadi data kami tingkat konsumsi itu turun 2,2% kemudian prevalensi perokok kita estimasi kita asumsikan jadi turun 0,4% nah oleh karena itu apa namanya tentu saja perokok yang terhindar dari penyakit banyak penyakit atau kematian tadi juga tentu saja akan berurur nah secara makroekonomi kontribusi kenaikan tarikh perokok untuk pengaruh terhadap inflasi dan ini relevan atau seiring dengan kepaparan yang pertama tadi karena memang masyarakat ini bahkan mengorbankan mengorbankan untuk belanja apa namanya belanja rambut itu di atas daging telur dan banyak lagi tadi komunisi ini jadi kalau dia sudah edik sudah ketatkan ya wajar betul harga naik tarikh naik belanjanya ternyata tidak diambil otomatis terhadap inflasi jadi ini jangan sampai kemudian karena kita lagi mengendalikan inflasi terlalu apa namanya tarikh pesannya tarikh juga rambut jangan naik tidak ini semata-mata karena kita sudah edik sudah ketatkan dan hitung-hitungan kami itu berpengaruh 0,26% terhadap inflasi nah kemudian yang terakhir adalah masalah rokok ilegal sekali lagi ibu bapak sekalian ini program nasional saya betul-betul berharap pendapatan pukul dari semua kalangan berkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini dan kemudian yang terakhir ibu bapak sekalian kebijakan tangan terbuka ini disusul setiap tahun giring kegiatan giring tentang pendapat itu selalu kita lakukan bahkan sudah dimulai kira-kira 2 minggu yang lalu dari semua kalangan baik dari kalangan pengusaha rokok maupun dari kalangan penggiatan kesehatan nah mudah-mudahan ibu bapak sekalian bisa memberikan masukan-masukan dengan rumus-rumusan yang lebih konkret sehingga bisa menjadikan masukan jajaran pemerintah yang keuangan lebih baik lagi dan selalu lebih baik dalam mengeluarkan perbicaraan tarikh itu yang sudah terakhir sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih